Berangga kita merangkan, berangga Berhasil meraih penghargaan film terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia 2017 yang digelar di Grand Kawanoa Manado, Sulawesi Utara pada 11 November 2017 berikut 5 fakta seputar Night Bus yang belum banyak Anda ketahui Film Night Bus diangkat berdasarkan kisah yang dialami oleh Tengku Rifki Bikana sekitar tahun 1999 Ia pernah bermukim di sebuah daerah konflik bernama Sampar dan mengalami teror di dalam bus selama 12 jam Awalnya pengalaman yang ia alami ini diceritakan dalam sebuah cerpen berjudul Selamat hingga akhirnya diangkat menjadi sebuah film yang tayang pada 6 April 2017 lalu Night Bus merupakan debut perdana Darius Sinartya sebagai produser film Dikenal sebagai aktor dan presenter suami Donna Agnesia ini memberanikan diri untuk memproduceri film pertamanya Selain memproduceri film Night Bus, Darius juga berperan sebagai figuran dalam film ini Fakta menarik lain yang dimiliki film yang memukau ini ialah memiliki 15 pemain yang keseluruhannya menjadi pemeran utama Meski terbilang memiliki banyak pemeran utama setiap pemain memiliki peran yang kuat dalam film ini Film ini dibintangi oleh aktor berpengalaman seperti Tengku Rifnuwikana, Tiopakusadewo, Toro Mergens, Doni Alamsyah, Lukman Sardi, Alex Abad, dan pemain-pemain baru seperti Arya Saloka, Hana Prinantina, Rahel Ketsia, dan Messi Berlokasi syuting di Sampar, ternyata Sampar adalah sebuah kota yang terletak di ujung Pulau Santani Daerah ini dikenal dengan kekayaan alamnya seperti rempah hingga emas Faktanya, kota yang menjadi tempat berkumpulnya para pedagang ini tidak terdeteksi dalam Google Map Fakta lain yang terungkap dari film yang mengisahkan sebuah perjalanan dalam bus menuju daerah konflik ini memiliki waktu produksi yang panjang Film Night Bus mengalai syuting perdanaan di tahun 2015 hingga akhirnya rilis pada 2017 Kesulitan lokasi syuting yang berpindah-pindah dan sulitnya memilih pemain membuat lamanya durasi produksi film Night Bus ini Terima kasih